Jek Ma lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok tanggal 10 September 2019. Jek Ma merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tionghoa. Dia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Dia merupakan warga China daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai bilioner dunia. Pada 2015, ia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Sebagai seorang miliarder, ternyata Jek Ma dilahirkan dari keluarga ekonomi lemah. Orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional. Ayahnya hanya mendapatkan tujangan pensiunan bulanan sebesar sekitar 500 ribu rupiah untuk menghidupi keluarganya. Saat umur 12 tahun, Jek Ma sudah tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Selama 8 tahun, masa kecilnya dihabiskan sebagai pemandu wisata di sebuah hotel di dekat Denel Hangzhou, sekitar 160 km dari Shanghai. Waktu itu China baru mulai membuka diri dan mulai banyak turis yang datang ke China. Hal inilah yang membantu dia lebih terpuka pemikirannya dibandingkan teman-teman seumurnya. Selanjutnya, dia mendaftar ke Universitas Keguruan Hangzhou, semacam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, dia belajar menjadi guru sekolah menengah, selulus dari universitas. Dengan gelar sarjana di bidang bahasa Inggris, dia ditugaskan mengajar di universitas. Ketika itu gaji Jek Ma sebulan sebesar 100-120 rupiah mimpi, setara dengan 114.000-142.500 rupiah per bulan. Pada tahun 1992, saat perekonomian China mulai bertumbuh. Dia mencoba melamar di berbagai pekerjaan. Akhirnya, ia menjadi sekretaris general manager gerai penjual ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Di sinilah ia berkenalan dengan komputer dan internet dari seorang teman. Ketika dia mencari kata mir di mesin pencari Yahoo, dia menemukan kenyataan bahwa tak satupun produk dari China. Akhirnya, dia tertarik pada komputer dan meminjam uang 2.000 dolar Amerika Serikat dari kerabatnya untuk mendirikan perusahaan komputer. Padahal dia tidak mengerti tentang komputer ataupun surat elektronik. Bahkan, dia tidak pernah menyentuh keyboard komputer sebelumnya. Setelah mengenal internet inilah, dia memutuskan untuk memfasilitasi para pedagang Tiongkok menjual barang ke luar negeri melalui dunia maya. Dia mendirikan Alibaba. Sekarang, perusahaan yang dia pimpin, Alibaba Group, bernilai lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat setelah melantai di bursa New York pada Oktober tahun 2014. Alibaba, merujuk perkataan Cekma adalah perusahaan global, tetapi dipiliki dan dijalankan oleh nasionalisme China. Alibaba antas menjelma jadi perusahaan multi-tentacle. Dengan jaringan bisnisnya menciptakan Taobao, Alipay hingga Alisov. Tahun 2019 menjadi tahun yang spesial bagi Alibaba. Tahun ini raksasa e-commerce China ini resmi berusia 20 tahun. Selain itu, mulai tanggal 10 September tahun 2019, Cekma resmi mengundurkan diri sebagai Cermen Alibaba. Daniel Zhang menduduki posisi Cermen menggantikan Cekma sementara Cekma akan berada dalam jajaran petiki Alibaba hingga rapat hukum pemegang saham tahunan di 2020. Dalam 20 tahun di bawah kepemimpinan Cekma, Alibaba telah bertransformasi menjadi perusahaan e-commerce tradisional menjadi perusahaan teknologi konglomerasi yang menguasai bisnis logistik, pengiriman makanan, e-commerce hingga cloud computing. Saat ini valuasi Alibaba mencapai 460 miliar dolar Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!